Halo Sobat BP Hingga saat sosok Gregore Mariska Tunjung masih menjadi tulang punggung utama Indonesia di sektor Tunggal Putri Meski masih berkutat dengan konsistensi dan ketahanan fisik, tak bisa dipungkiri Kalau pemain yang ngakrab di Sapa Georgi ini punya skill komplit untuk menjadi yang terbaik Salah satu yang paling epik adalah pukulan dropshot silang yang menjadi andalannya dalam mematikan lawan Siapa saja korbannya? Yuk kita intip jawabannya sama-sama Nama pertama adalah Ratu Badminton Taipei, Tai Zuying yang hingga saat ini masih belum bisa dikalahkan Georgi Meski begitu, Tai Zuying tak jarang kelabakan saat Georgi memainkan dropshot silang Aksinya di round 16 Singapore Open 2023 ini bahkan sampai 3 kali Memaksa lawan memungut kok, klantaran tak mampu memberikan antisipasi Pertama menjelang interval game kedua Lalu paskan interval game kedua Dan terakhir menjelang laga usai Gimana gengs? Keren kan skill Queen Georgi yang satu ini? Bertemu wakil negeri tirai bambu Wang Ziyi di quarter final Malaysia Masters 2023 Georgi juga sempat unjuk gigi dengan teknik pukulan dropshotnya Tak tanggung-tanggung, Wang Ziyi langsung tersungkur saat mencoba menghalau kok Next, ada jagoan tunggal putri Scotlandia Kirstie Gilmore Yang juga tak luput jadi korban skill tipuan dropshot Georgi Di round 64 kejuaraan dunia 2022 Pemain ranking 32 dunia ini bahkan tak bisa berbuat apa-apa Ketika dropshot silang Georgi memiliki tingkat akurasi yang sungguh diluar nalar Seperti 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 Seben Terakhir ada Ratu Badminton Thailand, Ratchanok Intanon, yang juga pernah merasakan dahsyatnya skill Georgie di round 16 kejuaraan dunia 2019. Beberapa kali dibuat berlari hingga kehabisan nafas, Georgie dengan mantap menutup rally lewat dropshot silang yang mematikan. Bayangkan gengs, sudah melakukan split, May tetap gagal menghalau kok. Terima kasih telah menonton!